Sejumlah pengendara di Simpang Jalan Sisi Ngambangan Raja dan Jalan Besit Raya ini terpaksa menghindar dari petugas karena tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Petugas pun kewalahan untuk memberhentikan pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker. Pengendara yang takut akan dikenakan hukuman dan peringatan akibat tidak menggunakan masker terpaksa harus menerobos hingga nyaris menabrak petugas. Razia rutin ini tetap terus digelar petugas dari pemerintah kota Medan dan kepolisian untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di wilayah Medan. Meski rutin digelar, masih saja ada pengendara yang kedapatan keluar rumah tidak menggunakan masker. Petugas pun terpaksa memberikan tindakan kepada para pengendara yang masih membandel, salah satunya dengan menahan kartu identitas. Selain itu, sejumlah hukuman fisik pun dilakukan jika pengendara tidak membawa kartu identitas diri, salah satunya dengan melakukan push-up. Pagi ini, ini ada dua masker. Jadi, untuk orang-orang yang pakai masker, kita stop. Setelah satu-satunya, kita tahan kementara, kita hari lagi bisa diambil kota kantor. Jangan tidak pakai masker, lalu kita akan dikenalkan. Sesuai dengan peraturan Wali Kota 27 Tahun 2020, tentang kebiasaan baru, Pemko Medan akan tetap menggelar razia rutin dan sosialisasi protokol kesehatan. Sampai masyarakat sadar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.